Intro Bismillahirrahmanirrahim Sahabat muslim yang dirahmati Allah SWT Dalam berbisnis kita harus dipandu oleh nilai-nilai etika Nilai etika yang terbaik adalah yang bersumber dari sumber mata air nilai yang tidak pernah kering Yaitu bersumber dari syariat Allah SWT Bagaimana kita menjalankan bisnis sesuai dengan syariat ini dipandu oleh etika yang benar Yang pertama, saudara ku yang dirahmati Allah SWT adalah Kita harus jujur dalam bertindak, dalam bertransaksi, dalam menawarkan barang yang akan kita jual Dalam menghargai para pelanggan kita Kita harus jujur dalam setiap tindakan kita, ucapan kita dan perkataan kita Yang kedua, etika dalam berbisnis ini adalah harus amanah Harus memiliki sifat amanah Dalam memutar dana, bank syariah Dia harus memiliki integritas, kejujuran dalam memutar dana yang dia terima dari pihak ketiga Tidak boleh membuat sesuatu yang merugikan Atau sengaja merugikan Atau sengaja mengurangi nilai asetnya Mengurangi nilai investasinya Yang kemudian dia ambil keuntungannya secara sepihak Inilah etika dalam bisnis syariah Yaitu menjalankan prinsip amanah Yang ketiga, etika dalam berbisnis syariah adalah Hanya menjual barang yang baik Komoditas yang baik dan halal Tidak menjual sesuatu yang haram Apakah itu berupa bangkai Apakah itu berupa darah Jual beli darah Apakah itu menjual makanan-makanan Minuman-minuman keras, minuman yang haram Atau obat-obatan yang haram Ini etika bisnis kita sesuai dengan syariah Adalah menjual produk yang halal dan taib Yang keempat adalah memberikan informasi yang lengkap Jujur dalam memberikan informasi Tentang barang kita Tentang komoditas kita Oleh sebab itu Kita tidak boleh Mencederai prinsip ini Yang kelima adalah Tidak melakukan sumpah palsu dalam perdagangan Banyak orang Yang berdagang Untuk membuat dagangannya laku Dia harus bersumpah Demi Allah Ini, seperti ini, seperti ini Padahal Tidak seperti itu Kualitas barang yang dia miliki Kemudian Dalam etika berbisnis itu juga Rasulullah mengajarkan kita Rahimallahumra'an Sahlas syirat Sahlal ahli Sahlal apa Dia harus toleran Tenggang rasa Memberikan kelonggaran Ya Orang mau beli Jangan Kita bikin dia terburu-buru Jangan bikin dia marah Jangan bikin dia tidak nyaman Orang yang berhutang kepada kita Ya Kita berikan tenggat yang baik Agar dia berupaya Berusaha maksimal Bisa mengembalikan hutangnya Dan juga menjauhi riba Inilah Prinsip-prinsip Etika Dalam Berbisnis Syariah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya